Hai moms, tau gak sih penyakit autoimun akhir-akhir ini menjadi perbincangan banyak masyarakat lantaran penyanyi Ashanti difonis menghidap penyakit ini. Tak hanya Ashanti, Raditya Dika pun menghidap penyakit yang sama hingga rutin meriksakan diri ke Singapura. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit autoimun? Simak terus di video ini ya moms! Autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang tubuh kita. Normalnya, sistem kekebalan tubuh melindungi diri kita dari kuman seperti bakteri dan virus. Ketika ada bakteri atau virus yang masuk, sistem kekebalan tubuh akan bereaksi untuk menyerang bakteri atau virus tersebut. Sistem kekebalan tubuh memiliki kemampuan membedakan sel asing dengan sel tubuh kita sendiri. Namun, pada pemerintah autoimun, sistem kekebalan tubuh justru menganggap sel tubuh kita sebagai benda asing dan menyerangnya. Pada keadaan ini, sistem kekebalan tubuh kita akan melepaskan protein yang disebut dengan autoantibodi untuk menyerang sel-sel sehat. Para ahli belum mengetahui apa penyebab pasti penyakit autoimun ini. Menurut riset tahun 2014, wanita lebih rentan mengalami penyakit autoimun dengan perbandingan sekitar 2 banding 1. Beberapa penyakit autoimun biasanya hanya menargetkan satu organ. Namun, ada juga yang mempengaruhi seluruh tubuh seperti pada penderita SLE. Meningkatnya, angka penderita autoimun membuat peneliti menduga faktor lingkungan seperti infeksi dan paparan bahan kimia atau pelarut juga berkontribusi pada penyakit ini. Gejala awal dari penyakit autoimun meliputi hal-hal berikut ini. Lelahan, otot pegal, bengkak, dan kemerahan, demam ringan, kesulitan berkonsentrasi, mati rasa dan kesemutan di tangan dan kaki, rambut rontok, serta ruam kulit. Perawatan tidak dapat menyembuhkan penyakit autoimun, tetapi dapat mengontrol respons imun yang terlalu aktif dan menurunkan peradangan atau setidaknya mengurangi rasa sakit dari peradangan. Itu dia moms, informasi seputar penyakit autoimun dan gejala yang wajib moms ketahui agar bisa ditangani lebih awal. Simak terus informasi lainnya seputar kesehatan, kehamilan, dan parenting di channel nakita.id. Sampai jumpa di video selanjutnya ya moms!